Pemirsa Jalan Tol Gilimanuk-Mengui akan mulai dibangun Juni tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Basuki Hadimbulioda memastikan jalan tol ini akan dilengkapi dengan jalur sepeda. Mulai dibangun pada Juni tahun ini, Jalan Tol Gilimanuk-Mengui akan menjadi jalan tol pertama yang memiliki jalur sepeda di Indonesia. Jalur khusus ini dirasa perlu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan mengingat Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Nantinya pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengui diharapkan dapat mendongkrat sektor pariwisata Bali. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dalam penandatanganan perjanjian pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengui di Cahaya Sabudian Pasar memastikan pembangunan jalan tol tidak merusak lingkungan. Terima kasih selanjutnya dilanjutkan dengan Saya ingin mengucapkan selamat bekerja dan saya akan pantau betul karena tadi di dalam video akan disampaikan pembangunan dimulai tahun 2022. Biasanya kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Jadi saya ingin memonitor betul karena ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan infrastruktur sebisanya akan dilaksanakan, diselesaikan pada tahun 2024 ini. Sementara itu Gubernur Baliwayen Koster menyatakan proses pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengui didukung oleh 99,9 persen warga yang lahannya dilalui proyek ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Poster juga mengusulkan Jalan Tol Gilimanuk-Mengui nantinya diberi nama Tol Jagat Kerti Bali yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat Bali. Karena jalan tol ini memiliki tiga jalur, jalur untuk penumpang umum, jalur untuk sepeda motor, dan jalur khusus untuk sepeda. Bahkan ada jalur lagi untuk pejalan kaki. Serta dilengkapi dengan enam simpang susun atau interchange sehingga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Selain itu, juga akan dibangun empat tempat istirahat atau rest area. Dua di Jembrana dan dua di Tabanan yang akan dijadikan sebagai area untuk kepentingan memberi ruang kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Jembrana dan Tabanan. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi rencananya akan mulai dibangun pada Juni 2022 dengan target selesai pada tahun 2024. Jalan tol ini akan memiliki panjang 96,84 km terdiri dari tiga seksi yaitu Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 54,7 km, Pekutatan Soke 23 km, dan Soke-Mengwi 18,92 km. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi juga akan memiliki lagu khusus untuk mengguna kendaraan roda dua pada simpang susun Pekutatan dan Mengwi sepanjang kurang lebih 40 km dengan kecepatan rata-rata mencapai 40 km per jam. Dari Denpasar, Agus Sugiana, Ainews melaporkan.